Sebentar lagi nampaknya peristiwa-peristiwa besar yang akan menjadi akhir dari episode pertarungan antara hak dan batin Itu nampaknya akan terjadi Angin kebangkitan Islam ini makin tersium dengan jelas sekali Isyarat kebangkitan Islam itu apabila Islam makin ditekan dari seluruh arah Ketika Islam dan umat Islam makin ditekan, disudutkan Sampai pada bentuk tekanan yang paling dasyat Itu berarti dekat dengan kemenangan Islam Sebentar lagi nampaknya peristiwa-peristiwa besar yang akan menjadi akhir dari episode pertarungan antara hak dan batin Itu nampaknya akan terjadi Angin kebangkitan Islam ini makin tersium dengan jelas sekali Isyarat kebangkitan Islam itu apabila Islam makin ditekan dari seluruh arah Ketika Islam dan umat Islam makin ditekan, disudutkan Sampai pada bentuk tekanan yang paling dasyat Itu berarti dekat dengan kemenangan Islam Karena pertolongan Allah selalu hadir di saat puncak ketawakilan kita pada Allah SWT Allah menurunkan Ibrahim di saat api sudah membara, membakar tubuhnya Betul? Yang logika itu sudah tidak bisa lagi mentok, tidak menemukan lagi solusi Yang ketawakalan manusia sudah ada pada titik klimaksnya, titik kulminasinya Justru disitu pertolongan Allah datang Pertolongan Allah datang kepada Nabi Musa dan umatnya Bani Israel datang ketika mereka semua sudah mencacimaki Nabi Musa Ketika Bani Israel sudah tidak lagi punya harapan untuk selamat dari Fir'aun dan 200 ribu tentaranya yang siap membantai mereka Di depan ada laut merah terbentang luas yang tidak mungkin disemberanginkan berenang Kalaupun berenang mungkin daging mereka akan menjadi santapan ikan hiu Di belakang ada Fir'aun yang kejam dan zolim dan berat tentaranya yang siap membantai mereka Saat itu nyawa sudah di ujung tanduk Nyawa sudah di kerongkongan Tapi di saat itulah justru pertolongan Allah datang Nah saat ini pula umat Islam Nampaknya akan sampai kepada titik kulminasi ujian dan fitnah yang sangat dahsyat Demi Allah bagi saya pribadi Pandemi Covid-19 adalah merupakan bagian dari fitnah dajjal Yang membuat saya faham betul bahwa mereka sekarang menotok pada tauhid kita Betapa dahsyat fitnah Covid-19 Yang mereka hancurkan adalah tauhid umat Islam Ya Solat adalah satu-satunya ibadah fisik yang menjadi konfigurasi tauhid kita Makanya solat menjadi rukun Islam yang kedua setelah syahadat Ya dimana semua gerakannya merupakan konfigurasi dasar tauhid secara Secara utama, secara prinsip Takbiratulihulam Konsep penyerahan diri kita kepada Allah Totalitas penyerahan diri kita kepada Allah Orang yang ditodong dengan senjata dia menyerahkan diri dengan mengangkat senjata Betul? Begitulah makna takbiratulihulam Totalitas kita menyerahkan diri kepada Allah Dan kita ucapkan Allahu Akbar Ya sayang sekali waktu kita tidak banyak Mungkin suatu saat kita khusus bahas tentang solat Saya butuh dua jam untuk membahas tentang filosofi solat dan kita kaitkan dengan ibadah haji Ya Maka dari itu Maka dari itu Bapak ibu sekali lagi Ya Solat menjadi rukun Islam yang kedua Karena solat menjadi ukuran benar tidaknya syahadat seseorang Dia adalah ukuran benar tidaknya tauhid secara individual bagi seorang muslim Jadi kalau ingin lihat kualitas tauhid dan syahadat seseorang Lihat saja solatnya Apabila solatnya beres Beres tauhidnya Tapi COVID-19 membuat solat kita hancur Betul? Masjid di lockdown Sehingga kita tidak bisa solat berjamah Begitu pula dengan ibadah haji Ibadah haji adalah konfigurasi tauhid umat manusia umat Islam secara global Kita di waktu yang sama Seluruh umat Islam di seluruh dunia Umat manusia di seluruh dunia Mereka berkumpul di tempat yang sama Di waktu yang sama Di tempat yang sama Menyembah Tuhan yang sama Melakukan perbuatan yang sama Menyembah Tuhan yang sama Allah Azza wa Zala Jadi itu konsep tauhid Beda Warna kulit Lintas bahasa Lintas bunua Berkumpul larut dalam satu ibadah yang sama Itu tauhid Wa inna hadhi umbatan Umbatukum umbatan wahidah Tapi pandemi COVID-19 membuat kita Tidak bisa melaksanakan tauhid secara global Ibadah haji dan umrah Tidakkah kita sadar Dajjal dengan kehebatan teknologi yang diciptakannya Mengontrol populasi umat manusia Demi Allah Semua ini saya baca Dimulai dari kisah Tragedi WTC 11 September 2001 Itu merupakan ritual human sacrifices Yang dulu dilakukan oleh suku Aztek di Meksiko Untuk mengagumkan Dewa Matahari yang mereka yang bernama Firapoca Itu pula yang dilakukan oleh suku Inca di Brazil Menyembah Dewa Matahari mereka yang bernama Inti Meneteskan darah manusia Begitu pula dengan tiga suku bangsa yang ada di Amerika Selatan Ada bangsa suku maya Mereka mengucurkan darah manusia melalui proses Apokalipto Untuk meneteskan darah manusia demi Tuhan yang mereka sembah Kukul Can Semuanya merupakan ritual yang nampaknya Ritual itu tidak hilang Dan sangat disayangkan sekali Umat Islam banyak mengikutinya Sadar tidak Bapak Ibu? Kita punya cita-cita berakhir di Palestina Kita ingin menjadi bagian dari mereka yang disebutkan Rasulullah SAW Sebagai sebaik-baik mu'min Karena Rasulullah SAW mengatakan Sesungguhnya sebaik-baik manusia di akhir zaman adalah mereka yang hijrah ke bumi hijrahnya Ibrahim AS Bukan hanya hijrah Bisa hijrah tapi untuk berjuang Ya, membebaskan bumi hijrahnya Nabi Ibrahim Mana bumi hijrahnya Nabi Ibrahim? Palestina Yang saat ini semakin mencekam Saya mendengar tentara Israel kembali mengganggu dan menzolimi kaum muslimin yang ada di Al-Khalil Hebron Al-Khalil adalah gelar Nabi Ibrahim itu berada di kota Hebron Satu provinsi yang berada di West Bank tepi barat Palestine Yang kita sudah beberapa kali membawa jemaah ke sana Mereka masuk ke masjid tanpa membuka sebatu Nah di Al-Khalil ini pernah di bulan Ramadan 64 kaum muslimin sedang salah traweh meninggal seketika di Brondon dengan senjata oleh orang-orang Yahudi Ini Al-Khalil kembali bergejolak sekarang hari ini Dan anak-anak di sana diculik oleh mereka Entah kemana sekarang nasib mereka Bapak Ibu yang mati usw.t Itu semua menjadi sebuah isyarat bagi kita Betapa Yahudi telah mendekati titik kehancuran mereka Insya Allah Bapak Ibu Yakin Zionis Yahudi akan hajur? Ayo Yang jawab sedikit ini Sedikit Insya Allah kita bahas malam ini Bapak Ibu ya Waktu kita panjang Bapak Ibu yang mati usw.t Hari ini Zionis Yahudi sedang bergembira Kenapa mereka sedang bergembira? Karena sepertinya Satu keyakinan mereka akan segera terwujud Apa itu? Yaitu kedatangan Tuhan yang mereka tunggu-tunggu Itu nanti jadi Bapak Ibu yang mati Allah Jadi mereka Rabi-Rabi Yahudi meyakini bahwa Kedatangan Messiah itu harusnya sudah muncul Harusnya Sejak tragedi WTS yang terjadi Itu merupakan genderang Pemberitahuan kepada dunia Bahwa Raja yang mereka tunggu-tunggu akan segera datang Tapi bagaimana bisa Messiah datang Sementara Messiah belum punya istana apa? Karena istana yang akan mereka bangun adalah persis di atas puing-puing Mesidil Aksar Harusnya Mesidil Aksar itu sudah hancur Tapi sampai saat ini Allah masih menjaga dia tegak Betapapun ada beberapa puing yang hancur Bapak Ibu Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih.